Ya baik selamat pagi saya sekarang di Pasar Legi Kota Blitar ya ini detail setiap Pak Didi, Didi Pastio di Pasar Legi ini mantau harga kebutuhan ini untuk minyak goreng minyak goreng barang mulai aman artinya pasokan minyak goreng lancar tapi untuk harga minyak goreng untuk minyak goreng kemasan masih Bu permisi ya untuk minyak goreng minyak goreng kemasan masih tetap Rp24.000 per liter Bu ya kalau untuk curahnya harga Rp14.500an per liternya ya ini untuk yang naik justru di tepung ya tepung itu untuk tepung mengalami kenaikan kan harganya yang kualitas bagus antara Rp9.500 sampai Rp10.000 per kilo sebelumnya untuk tepung harganya masih Rp8.000 karena memang apa menjelang lebaran itu kebutuhan tepung di masyarakat lumayan meningkat untuk membuat kue dan lain-lain kalau kebutuhan lain misalnya gula pasir gula pasir tetap Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogramnya ya Bu untuk tepung ini memang harganya sedikit naik ya menilang lebaran ini ya yang kualitas bagus ini dengan ibu nya Pak Didi berapa yang kualitas bagus harganya Bu Rp10.000 ya sebelumnya berapa masin Bu Rp19.000 ya tapi terus ngalami naik ya ini dikemas berapa berat berapa Bu ini tepungnya ini dikemas satu kiloan atau setengah ya ya untuk bawang merah bawang putih harganya tetap Rp26.000 per kilogram itu yang bagus sedangkan untuk bawang merahnya harga masih 22 kg nah ini untuk ketan juga ada kenaikan sekarang Rp16.000 ini untuk kebutuhan mendekati lebaran agaknya ini di keosnya Pak Didi di Masa Rp28.000 dan di dua semua apa kebutuhan ini untuk tepung saja ya harganya lumayan mengalami naik tapi tidak begitu banyak ya baik sementara itu laporan saya dari Pasar Legi Kota Blitar selama pagi